Kepulauan Togen merupakan gugusan pulau-pulau yang ada di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Kepulauan Togen memiliki luas daerah 36.605.000 hektare yang terdiri dari hutan dan perairan. Kepulauan ini terdiri dari 6 pulau besar dan 60 pulau kecil dengan total gugusan mencapai 400 pulau. Untuk datang ke sana, Anda bisa melewati jalur air melalui pelabuhan Gorontalo menuju pelabuhan Wakai, Kabupaten Tojo, Una-Una. Salah satu gugusan pulau Togen adalah pulau Papan. Airnya begitu jernih dan Anda bisa melihat beragam biota laut di bawahnya sambil melintasi 900 meter jembatan yang terbentang di atas permukaan laut. Jembatan ini juga menjadi akses jalan masyarakat di pulau Papan menuju pulau Melege. Karena keindahan alamnya, banyak para wisatawan yang datang berlibur di pulau Togen ini. Untuk mengembangkan lokasi wisata ini, pemerintah setempat pun rencananya tahun 2019 akan mengembangkan wisata Togen tersebut. Kalau pemerintah ini, kita kemarin sebenarnya beberapa pemerintah yang ada, termasuk khususnya di wilayah desa Kadoda. Memfasilitasi karena desa Kadoda ini sudah menjadi desa para wisat. Termasuk ada rencana pembangunan vila di beberapa tempat, ada pembangunan berjalan kaki, juga ada penataan kemarin di luar. Di Kepulauan Togen juga memiliki hewan endemik antara lain, Kacamata Togen, Burung Hantu Togen, dan Makaka Togen. Untuk itu agar tetap terjaga kelestarian sejumlah ekosistem di Kepulauan Togen, khususnya di desa Malenga dan Kadoda, organisasi aliansi jurnalis independen atau AJI menggelar kampanye pada masyarakat sekitar dengan cara memperkenalkan sejumlah hewan endemik yang dilindungi. Nah siap-siap menabung, agendakan liburan Anda di Taman Nasional Togen, Kebupaten 7 Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Kepulauan Togen, Kebupaten 7 Una-Una, Tim Liputan, melaporkan.